Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara warga Desa Kayu Manis Kecamatan Selupurjang bernama Arpatita Suhaidi menjadi salah seorang penerima program Babinsa Masuk Dapur yang digagas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Warga tidak mampu yang berprofesi sebagai petani penggarap itu mendapat bantuan uang tunai sebesar 26 juta rupiah lebih untuk perehapan sehingga layak hudi. Beginilah kondisi rumah yang dihuni keluarga Arpa Pita Suhaidi pada saat ditemukan oleh Babinsa Koramil Curug sertu Aris Waluyo di Desa Binaannya. Dinding rumah ini terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk atap dari bahan seng bekas sedangkan lantai rumah adalah tanah yang dilapisi tikar. Rumah berukuran 4x5 tersebut dihuni oleh Arpa Pita bersama istri dan dua orang anak mereka. Untuk progres sampai dengan saat ini sudah 42 persen kebetulan pada saat vikon tersebut kami langsung menghadirkan Bapak Camat Bapak Kades kemudian pemilih rumah dan Bapak Kades langsung tersentuh besokan paginya langsung ditransfer 26 juta 520 ribu tersebut langsung ke rekening Babinsa ke rekening sertu Aris Waluyo Pasiter Kodim 0409 Rejang Lebong Kapten Arief Purwoko menerangkan rumah keluarga Arpa Pita Suhaidi tersebut kemudian dilaporkan langsung oleh Komandan Kodim 0409 Rejang Lebong kepada kasat melalui fitkon. Saat ini pengerjaan rumah tidak layak huni tersebut diperkirakan sudah mencapai 42 persen dengan target penyelesaian selama satu bulan. Dari Rejang Lebong, kontributor TVRI Bengkulu Najmi Manar melaporkan.